Bisa dibayangkan betapa kayanya negeri ini. Sawah dan ladang nan luas, sumber air melimpa, menjadi saksi aset tak ternilai. Menopang kehidupan masyarakat sekitar hingga ke berbagai pelosok negeri. Bendungan Karangdoro di Desa Karangdoro, Kecamatan Tegal Sari. Menjadi saksi yang dapat kita temui hingga saat ini. Salah satu bangunan irigasi peninggalan Belanda. Yang dibangun tahun 1921, serta dapat mengairi sawah seluas 16.000 hektare. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ukuran bendungan ini tergolong fantastis. Digunakan untuk mengatur dan memanfaatkan aliran sungai Kalibaru. Dan yang membanggakan, ternyata bendungan ini melibatkan penanggung jawab teknis pribumi. Beliau adalah Insinyur Sutejo yang berasal dari Jawa Tengah. Kealian beliau di bidang bangunan pengairan didapat secara otodidak. Selain itu, beliau juga dikenal oleh masyarakat sekitar, memiliki kemampuan spiritual yang tinggi. Sehingga berkembang cerita dari mulut ke mulut, cara beliau membuat bendungan cukup dengan tangan atau benang yang dilentangkan. Namun di sisi lain, terdapat kisah pilu di dalamnya, di mana pembangunan bendungan juga melibatkan pekerja kasar dari pribumi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!